Look at this guys, oh my mom, bener-bener sangat detail banget tuh Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeay Hari ini guys, Pandu Gaming akan coba mainkan Bukan mainkan, game si kocak Iya, main Roblox ya Tapi lebih tepatnya hari ini kita akan review-review skin update-an terbaru di Roblox guys ya Kalian tau sendiri kan, Roblox 2023 itu banyak banget update-annya Dan yang paling keren menurut Pandu Gaming adalah animasi wajah Jadi sekarang Roblox itu ada animasi wajahnya guys ya Yang bisa kedip-kedip, terus mulutnya bisa ngomong-ngomong Tapi ada yang lebih keren lagi, fitur video Roblox guys Jadi wajah kita, wajahnya Pandu Gaming yang asli itu bisa disambungkan dengan wajah Roblox yang ada di game Roblox guys ya Jadi saat Pandu Gaming ngomong gitu, wajah karakter Roblox kita akan ngikutin juga guys Wah ini pasti seru banget guys ya Dan ini Pandu Gaming baru pertama kali coba Dan mungkin banyak dari kalian yang gak tau juga tentang fitur baru ini guys ya Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu dong guys Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis ya, ada yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Ayo join Sko Team sekarang juga Dengan cara pencet tombol subscribe-nya Karena kita akan menjadi tim paling solid di dunia Let's go, kita langsung mulai aja Ini karakter Roblox yang Pandu Gaming yang biasa aja, yang kuno gitu kan Udah seharusnya di upgrade gitu kan, gak kayak gini mulu Oke guys, ngomong-ngomong cara mengaktifkannya Kalian pencet tombol setting, lalu pilih pengaturan guys ya Dan di bagian, oh di privasi guys ya Nah di bagian privasi ini ada di area input mikrofon dan kamera Nah di bagian yang kamera ini kalian harus aktifkan guys ya Di sini ada tulisannya gunakan kamera untuk menganimasi avatarmu dengan gerakanmu Wow, keren banget Dan kartanya ke depannya itu akan ada fitur gerakan tubuh Dan kalau gak salah sebenarnya ada guys ya Yang fitur gerakan tubuh, jadi tangan Roblox dan kaki Roblox Maksudnya seluruh anggota tubuhnya itu bisa mengikuti gerakan tubuh kita guys ya Oke, kita lanjut lagi Jadi di sini kalian harus aktifkan Dan bagian mikrofon ini, ini udah lama sebenarnya fiturnya Jadi kita bisa ngomong langsung dengan player-player lain Menggunakan suara kita guys ya Tapi di sini kita gak akan bahas fitur ini Karena biasanya ribut banget gitu di Roblox Oke guys, yang jelas pada hari ini Kita akan menghabiskan Robux-nya Pandu Gaming yang jumlahnya 7.368 gitu kan Kita akan beli-beli skin Roblox guys Tapi sebelum ini kita akan coba mainkan game pembuat avatar katalog guys ya Karena di sini gratis coy Sebelum yang berbayar, alangkah baiknya kita coba yang gratis dulu gitu kan Yang free guys, Pandu Gaming sangat suka yang gratis-gratis A few moments later Oke guys, Pandu Gaming udah berada di dalam gamenya Dan wow, ada Titan TV Man disini Ya, udah berganti jadi Luffy Luffy Gear 5 Dan wow, ini karakter apa? Kocek serem banget Oh, ini karakter The Doors guys ya Oke, kita akan coba lihat player yang ada animasi wajahnya Di sini ada gak sih? Oh, di sini ada G-Man guys ya Oh, bukan G-Man, ini Davuk guys Bener gak sih? Ini sepertinya di foto profil Youtubenya guys ya Nah, di sini kalau kalian perhatikan Bantau ada karakter mobil kocak Sekarang ada karakter mobil di Roblox guys ya Keren banget sih Bentalu itu kendaraan Atau emang karakter Roblox Karena ini kan game karakter Roblox guys ya Mana mungkin ada mobil Bentalu Kita akan coba lihat Hei kawan Oh, ternyata bener karakter Roblox guys Kirain ada game pas mobil gitu Jadi kalau kalian perhatiin Di atas kepalanya Pandu Gaming ada gambar kamera Dan sekarang Pandu Gaming akan coba aktifkan guys ya Animasi wajah tidak tersedia Oh, Pandu Gaming lupa untuk membuka kameranya Pandu Gaming Kepala yang ke bla 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 Bentar dulu guys Kita akan coba lihat di setting Nah, di setting bagian pengaturan akan scroll ke bawah Dan di sini kamera video kalian aktifkan guys ya Kita akan coba ganti ke kameranya Pandu Gaming Logitech Webcam Nah, ini adalah webcamnya Pandu Gaming Dan sekarang kita langsung coba aja Kenapa gak gerak koca? Oh iya, lupa Pandu Gaming Kan karakternya Pandu Gaming versi lama gitu kan Pantesan aja gak bisa dipakai Oke, di sini ada karakter-karakter yang gratisan Yang disediakan di game ini guys Kita akan coba pakaian komunitas terlebih dahulu guys ya Ini adalah karakter-karakter paling populer Di sini ada most populer Kita akan coba lihat dulu Kenapa ada orang yang berpikir untuk membuat karakter tangan gitu kan Asli karakter Roblox sekarang itu aneh-aneh banget Dan di sini ada karakter Malaikat Malaikat kalau gak salah guys ya Bener gak sih? Oke, oke, kita akan mencobanya aja guys ya Matanya merah cuy ya Serem juga nih Oke, ini dia guys Kenapa gak bisa? Udah belum sih guys Kok gak bisa kocak? Kayaknya ini gak support juga guys ya Oke, oke, kita akan coba cari yang support dulu Dan di sini ada karakter kentang guys Nah, ini dia guys Oke, kita akan coba gerakan kepala kita Kok gak bisa kocak? Oke guys, setelah Pandu Gaming refresh game-nya Akhirnya udah bisa nih guys Lihat nih, Pandu Gaming nunduk Matanya juga nunduk Itu wajahnya guys ya Kalau Pandu Gaming ke atas Sina wajahnya Wajahnya juga akan ke atas Kalau ke kanan atau ke kiri Itu ikutan juga guys ya Bisa ngomong gak sih? Ya, kehalangan dengan tubuh kentangnya Lagian, kenapa ada orang Yang berpikir untuk membuat tubuh kentang kayak gini gitu kan Waduh, ini piskopat Ada Smurf Cat guys Halo Smurf Cat We lie, we love, we lie Wow, disini ada karakter noob Menggunakan robot guys ya Kayaknya ini keren Kita akan coba dulu Nah, ini dia guys Halo noob Ini mah bayi noob gitu kan Oke, kita akan coba animasiin wajahnya Oh noob, ini kepalanya kocak Dan lihat nih, kalau Pandu Gaming nunduk Noob-nya atau kepalanya ini akan mengarah ke bawah gitu guys ya Kalau ke atas, eh, eh Awas, awas Jatuh noob, jatuh noob Keren banget Bisa di animasiin Oke guys, seperti kita gak akan menggunakan Karakter yang ada di game ini guys ya Soalnya gak semua karakter itu support Dengan update-an terbaru Roblox guys Walaupun sebenarnya karakternya keren-keren Wow, ini lebih keren lagi cuy Karakter monster guys Oke, kita akan coba Nah, kapalnya bisa goyang-goyang Wow, serem banget Ah, ah, gak bisa dibuka mulutnya guys Gak support berarti karakternya Tapi, wow Sumpah ini karakternya keren banget Dan gerakan jalannya cuy Oh my mom Wow, ini keren banget Lihat nih detail mulutnya guys Robekannya Serem banget gak sih Dan di atas kepalanya ada pisau gitu guys ya Dan kita bisa menggerakkan kepalanya Kita keretekin dulu aja Keren, keren, keren Jadi sekarang Pandu Gaming berada di Twitter guys ya Nah, kenapa Pandu Gaming menggunakan Twitter? Karena dari Twitter Pandu Gaming mengetahui informasi update-an Roblox-nya guys ya Oke, disini ada aksesoris bagian kepala Roblox yang sangat keren menurut Pandu Gaming Coba kalian perhatikan guys ya Jadi, wow Kalau kita gerak kepala kita bisa kebuka-buka gitu cuy Wow, serem banget gak sih Ini keren Pandu Gaming akan beli ini guys ya Dan ini juga guys Lihat guys Jadi mulut kita bisa kerobek gitu Dan kita bisa menggerakkan mulut kita juga guys ya Kalau kita membuka mulut kita Mulutnya juga akan kebuka Kalau kita ngomong Mulutnya bisa ngomong juga Wow, keren banget gak sih Dan ini salah satu yang keren juga guys Ini adalah manusia Roblox dengan kepala kotak kardus guys Ada kucingnya di dalam Ada kucing bokil Kucing bokil lucu banget Kemasan saset Oke, kita coba guys Lihat tuh Kalau kita bergerak nanti kucingnya juga akan gerak Di bagian dalamnya itu Lihat tuh guys Kotak kardusnya bisa kebuka-buka gitu ya Wow Animasinya bener-bener keren banget Roblox ini Oke guys Ini dia Dan harganya 100 Roblox guys ya Langsung kita beli aja Dan disini ada banyak banget sih Tapi masih kita beli semua Dan kita hanya mereview bagian wajah sih guys Sepertinya Padegimi gak akan beli semuanya guys ya Padegimi akan pilih-pilih dulu Agar videonya juga gak kelamaan Dan kalau kalian suka Padegimi buat konten-konten review Tentang skin-skin Roblox Silahkan kalian komentar aja di bawah guys Nanti Padegimi lanjutin lagi cuy Dan ini dia kotak kucingnya guys Ada kucing bokil Oke, harganya 50 Roblox Langsung kita beli aja Dan disini sebenarnya Padegimi dapet yang keren guys ya Manusia terkutuk di toilet Ini adalah kepala skip-in di toilet Tapi sayangnya ini tidak dijual gitu kan Why gitu kan? Padahal Padegimi harap pembelinya guys Ini keren banget soalnya Nah kenapa Padegimi bilang ini keren banget Soalnya lihat animasinya guys ya Saat kita gerak Itu kepala skip-in di toiletnya bisa keluar-keluar gitu dari toiletnya guys ya Ini animasinya keren banget cuy Lihat tuh guys Kalau berenang kepalanya kayak mau keluar gitu dari toiletnya Ini bener-bener seperti skip-in di toilet asli koca Tapi menjadi kepala kita guys Keren gak menurut kalian? Coba kalian komentar di bawah Ngomong-ngomong ini seperti mutant skip-in di toilet yang baru gak sih guys Yang tubuhnya manusia Tapi bagian kepalanya itu skip-in di toilet Oke guys Padegimi udah berada di dalam game ya Dan menggunakan aksesoris kepala yang tadi guys ya Wow Look at this guys Oh my mom Ini sangsat menyeramkan banget guys ya Dan bener-bener sangat detail banget cuy Ini sepertinya kutukan bagi orang yang suka giba guys ya Melutnya jadi kayak gini cuy Oke Padegimi disini belum mengaktifkan fitur kameranya Kita langsung aktifkan aja guys fitur kameranya Wow Lihat tuh gerakannya Dan bisa ngomong koca Hai guys Bagi kalian yang gak like video kali ini Kalian akan kumakan Tapi cuma kayak gitu doang Gak bisa mingkem kan Di facecamnya Padegimi kalian perhatikan juga guys Ini bisa mingkem nih Mingkem Tapi disini udah gak mingkem guys ya Dan untuk membuka mulutnya juga gak terlalu lebar Tapi lumayan lah guys Ini bener-bener serem banget cuy Dan sangat keren menurut Pandu Gaming Dan selanjutnya guys Kucing bugil di dalam kemasan saset Waduh keluar guys Kucingnya beneran tuh Lihat tuh kalau Padegimi membuka mata lebar-lebar Kucingnya keluar Kalau Padegimi tutup mata Kucingnya akan masuk lagi ke dalam box ya Kalau buka mata akan keluar lagi Oke Ini kehalang dengan rambutnya Pandu Gaming guys ya Kita akan coba keluarin mahkotanya terlebih dahulu Dan juga rambutnya Pandu Gaming Biar gak mengganggu Nah ini dia Kita coba keluarkan kucingnya Itu dia guys Hai Hai Oh my mom Gemes banget guys Dan kalau lari dia seperti ini Oh my mom Bisa keluar-keluar kucingnya Kucingnya itu kayak ngumpet di dalam box gitu guys Lihat tuh Hai Kucing Asli ini keren banget gak sih guys Coba kalian kasih nilai juga skin yang Padegimi buat-buat ini guys ya Kalau kucing di dalam box ini berapa Dan kalau yang horror tadi berapa Dan setiap Padegimi ganti kalian komentar aja Kira-kira nilainya berapa Kalau ini sih nilainya menurut Padegimi seribu guys ya Karena imut banget kocak kucingnya Look at this Miaw Miaw Oke guys sebelumnya juga Padegimi telah membeli beberapa skin Yang ada animasinya guys ya Wow ini horror banget kocak Oke Padegimi yang pertama Membeli kepala kameramen yang bisa digerakin guys Oke guys ini dia Tapi kepala kameramennya kecel banget Dan warna kameranya seperti kulitnya Pandu Gaming guys ya Jadi nyatu gitu dan animasinya ternyata cuma gerakan kepalanya aja Bisa kayak gini-gini guys Gak bisa kayak buka mulut gitu Gak bisa guys ya Cuma digerakin doang kepalanya Tapi ini keren banget kocak Dan disini juga ada smurf cat guys Tapi cuma kepalanya doang ya Gak ada rambut jamurnya guys Dan liat nih bisa dianimasiin matanya Lepang matanya bisa gerak-gerak gitu guys ya Tapi gak bisa ditutup 100% gitu matanya Dan mulutnya bisa digerakin sih Tapi kenapa kayak monyong-monyong gitu kocak Halo guys selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Kepala kebawah gitu mulutnya liat Bayangkan Tapi bisa senyum liat tuh guys Senyum dong senyum dong Senyum dong kocak Kenapa mulutnya malah kebawah gitu sih Oh ternyata di game ini juga ada bagian aksesoris-aksesoris yang terpisah guys ya Gak harus yang satu badan gitu guys Disini ada bagian kepala-kepalanya juga kocak ya Ampun rugi banget Pandu Gaming beli tadi Oke oke kita akan coba yang ini guys Ini aneh banget kocak Kita akan coba aja guys ya Jadi oh my mom Gak bisa gerak guys Matanya mungkin Ini kepala apa kocak Oh ini kepala siput kayaknya guys ya Emangnya wajahnya gak bisa geraknya Ya sayang banget kalau gak bisa gerak Oke kalau gitu lebih baik kita beli-beli aja guys ya Agar kita bisa menggunakan fitur-fiturnya Nah disini ada karakter orang kaki Kenapa ada orang yang kepikiran Membuat karakter kayak gini gitu kan Tangannya kaki Kepalanya kaki juga Bayang Dan harganya 100 robux Mahal banget tapi gak apa-apa Kita akan beli aja untuk karakter aneh ini Jadi disini kita gak akan mereview bagian kepalanya aja guys Selain kan mereview juga skin-skin yang aneh Oke kita coba reset karakter kita Dan ini dia guys Sedih banget kocak Pandu Gaming menjadi manusia kaki Guys look at this Aneh banget gak sih dan kepalanya bisa gerak-gerak juga Halo guys Bisa dada loh kocak kepalanya Hai dada dulu gak sih Bisa nunduk Wah keren-keren Tapi gak ada wajahnya jadi gak bisa digerakin wajahnya Gak bisa guys ya Dan disini juga ada karakter yang viral banget di Roblox guys ya Pandu Gaming sering banget melihat karakter kayak gini coy Gak tau ini karakter apa kocak Ya Pandu Gaming tau sih disini tulisannya kucing guys Tapi ini apa gitu Liat aja Bentukannya aneh guys ya Harganya cuma 2 robux lagi Oke kita akan coba beli aja guys ya Bahkan disini ada versi yang lainnya Kayak kapibara Ada sapi Kita akan coba semuanya beli ya Aja Ini apaan Bak tongkat Ini hewan ranting itu gak sih Astaga ada karakternya dong guys Dan disini ada karakternya yang bisa dipakein baju guys ya Kalau ini kan defaultnya warnanya hijau Dan gak bisa diganti-ganti kayak pake baju kita ini gak bisa guys Tapi kalau yang ini Ini bisa loh Ya ampun Wah ini keren banget sih Pandu Gaming akan beli harganya 2 robux Dan disini juga guys Ada kepalanya patung emote gitu guys Liat aja nih Tapi ini gak bisa diganti skinnya Kalau ini bisa diganti skinnya guys Oh ternyata cuma bisa diwarnain doang Tapi setidaknya ini keren guys Oke kita langsung beli juga Oke karakter yang pertama yang akan kita coba adalah Karakter kucing Kucing aneh Badannya gak nyatu lagi kocak Ini ada karakter robux kayak gini nih Orang yang buat pikirannya apa gitu guys Mungkin ya salah buat Tapi mungkin orang yang buat kayak udah capek gitu Yaudah lah kayak gini aja gitu kan Jadinya kayak gini Dan matanya bisa kedip-kedip Wow Guys liat nih Kedip 1 Kedip 1 Liat nih guys Wow Ini sesuai dengan kedipannya Pandu Gaming guys ya Kedip 2-2 Kedip 1 aja Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Wow Keren banget guys Bisa kedap-kedip Dan larinya kayak gini kocak Mana badannya putus lagi Liat nih guys Gak nyambung bagian badannya guys ya Dan selanjutnya ada karakter sapi guys Matanya juga bisa digerakin Dan bagian mulutnya kayak gerak-gerak juga guys Tapi mulutnya gak ada guys ya Tapi bisa gerak-gerak tuh Liat tuh bagian mulutnya Wow 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 Lucu banget guys Sapi ini guys Menurut kalian gimana Coba klik komentar di bawah Dan beri nilai guys ya Dan kepalnya bisa goyang-goyang Kiri kanan Maju depan 360 derajat pokoknya ya Kapibara 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 Liat tuh mulutnya guys Kapibara Dan disini ada nemasi matanya Gak sih Tapi kayaknya dikit aja guys ya Gak bisa nutup semuanya gitu guys Dan bagian telinganya kayak bisa gerak-gerak Kalau kita ngomong awal-awal-awal Asli aneh banget karakternya Dan yang selanjutnya adalah Serangga Ranting guys Bisa dipakein bajunya Pandu Gaming Kocak Astaga Ini aneh banget gitu kan Bener-bener konyol skinnya guys Tapi pada gini suka guys ya Soalnya kita bisa pake baju kita sendiri gitu Cik Bisa senyum gitu guys Dan matanya bisa kedip-kedip juga guys Liat tuh guys Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Dua-dua Tuh liat Keren banget Dan bisa goyang-goyang Kepalanya Ini kayak cacing gitu gak sih Kepala geli Pandu Gaming Liatnya Liat nih guys Oh my mom Bener-bener karakter yang sangat-sangat aneh Dan selanjutnya ada patung emote guys Tapi Pandu Gaming udah warnanya jadi warna biru guys ya Tapi sayangnya Gak bisa gerak guys Bagian kepalanya Matanya bisa gerak gak ya Mata Matanya gak ada sih Gak keliatan mulutnya juga gak bisa Ya cuma gini doang Karakter kaku guys Dan yang selanjutnya kepala pisang guys Wow Kepalanya bisa kebuka Dan kalau kita ngomong Makin kebuka Oh Kalau kita menggerakkan mulut kita Itu akan kebuka-buka gitu kulitnya guys Ya Gimana cara nutupnya sih Pandang ini udah minkem Akhirnya tadi ketutup juga Bah-bah-bah-bah-bah Dan ini bisa digerakin kepalanya Dan matanya Gak bisa kedap-kedip guys ya matanya Intinya kalau kita ngomong kulitnya bakalan kebuka Dan kalau kita minkem atau diam aja Kulitnya bakalan menutup pisangnya guys ya Ini cocok banget dipake sama Melobi gitu Nah Menurut kalian gimana? Keren gak guys? Dan selanjutnya kita akan mencoba wajah anime Naruto Wow Ini yang paling keren guys Mata sebelah kanannya Mata saringan yang sebelah kirinya Mata rinegan guys ya Dan kalian lihat mulutnya apa lagi bisa ngomong-ngomong juga Hai guys Rasakan kekuatan mataku Wow Bisa kedip-kedip juga guys Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan Wow Keren kan? Menurut kalian gimana guys? Coba kalian komentar di bawah Kasih nilai ya Nilainya 100 Kalau enggak kalian akan kusakiti Tetap mataku Wow Keren banget gak sih guys? Menurut kalian gimana? Coba kalian komentar di bawah Dan ya guys mungkin cukup skandal episode kali ini Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya Kalau kalian suka Pandu Gaming buat konten tentang skin-skin Roblox Silahkan kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya Ketik bang Pandu Gaming buat lagi Nanti Pandu Gaming akan buat guys ya Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Komen dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax